Beginilah kondisi Afri bocah berusia 4,5 tahun yang alami kekurangan gizi. Saat ini bocah asal desa Candi Wulan Purbalingga harus menjalani perawatan intensif di RSUD Guteng, Taurna di Brata Purbalingga untuk memulihkan kondisi badannya yang semakin kurus. Putra pasangan Kusmiarto dan Mishetun ini hanya bisa tergolek di atas tempat tidur rumah sakit. Sudah sepekan lamanya Afri dirawat karena kondisi kesehatannya yang terus menurun. Tubuh Afri tampak memperhatinkan. Kakinya yang kurus bahkan tak kuat lagi menopang tubuhnya untuk berdiri. Dari kecil gak bisa berak, kembung, iya lambung. Buka tiba-tiba bisa kurus gitu pas umur berapa? Pas umur sekarang ini 4,5. Tadinya gak seperti ini kondisi? Tadinya gak, udah sekolah udah aktif, udah bobot 15 kilo. Menurunnya kondisi kesehatan Afri ini terjadi sejak 3 bulan terakhir. Afri yang saat bayi pernah menjalani operasi akibat tak memiliki lubang anus ini, diduga alami kelainan pada pencernaannya. Bangkuan pencernaan yang diderita Afri mengakibatkan tak adanya aspan gizi yang diserap tubuhnya. Dan kemarin kita menerima kembali dalam kondisi memang sudah kurus ya, dan problem pencernaannya memang masih belum terakhir sih sampai sekarang. Namun sekarang ini sedang kita upayakan, di samping kita mencari problem utama dari gangguan pencernaan ini, juga kita sedang memperbaiki kisihnya ya. Berat tubuh Afri kini hanya tinggal 8 kilogram saja. Padahal untuk ukuran normal, berat bocah berusia 4,5 tahun berkisar antara 13 hingga 15 kilogram. Keluarga Afri menolak rekomendasi tim medis untuk pindahkan anaknya ke rumah sakit dengan fasilitas lebih lengkap karena alasan tak memiliki biaya. Bayunur Sasongko melaporkan untuk NET.